Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahlul uqdatam milisani yafkahu qawli robbana zina ilman walihikna disolehin. Allahumma robbana atmim alayna nurona wawfirlana inna ka'ala kulisya'in kudir. Bapak Ibu selamat siang. Ayu al-muminun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep soleh. Yaitu penjelasan tentang soleh berdasarkan ayat-ayat mutasyabihat. Surat kemarin kita sudah jelaskan sekitar ada 21 surat yang menjelaskan tentang soleh. Ada sekitar 21 surat. Udah dibaca belum Bapak Ibu? Belum. Alhamdulillah. Sudah dikasih PR, nggak dibaca juga kan. Jadi penjelasan tentang soleh ada di 21 surat. Surat yang pertama yaitu ada di surat ke-7 al-A'rof ayat 73 sampai 79. Surat ke-7 al-A'rof ayat 73. Mana 7? 73. Mas Iska ngantum nggak Bu? Oke saya tanya. Jangan nanya dulu, baca dulu. Baru nanya. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah mengutus kepada kaum samud saudara mereka. Oleh. Ia berkata, Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Yang karenanya kamu akan ditimpa seksaan yang pedih. Ya. Mau nanya apa? Lagi. Unta betina ini loh. Yang pertama, surat ini surat apa? Itu di atas? Iya. Surat di atas. Surat apa bu? Al-A'raf. Al-A'raf. Apa artinya Al-A'raf? Nggak tahu. Nggak tahu. Ma'rifat apa artinya Ma'rifat? Kak, tolong ngata. Ma'rifat apa artinya Ma'rifat? Mengenal. Mengenal. Jadi A'rafa itu mengenal. Kalau A'raf, orang-orang yang mengenal. Atau orang-orang yang paham. Jadi orang-orang yang sudah ada di tingkat kepahaman tertentu. Disebut juga A'raf. Dari kata A'rafa. Suratnya Al-A'raf. Nah, maknanya apa? Di dalam sebuah kepahaman, di dalam sebuah pengetahuan, itu pasti ada yang namanya perbaikan. Perbaikan itu soleh. Saya ulang tadi, soleh atau keterangan tentang soleh ada di sekitar 21 surat. Berarti memerlukan sekurang-kurangnya 21 tahap proses menjadi soleh. Surat yang pertama, yang menceritakan soleh adalah surat A'raf. A'rafa itu berkaitan dengan sebuah kepahaman, sebuah pengetahuan, sebuah pengenalan. Nah, di dalam kepahaman, di dalam pengetahuan, itu selalu ada yang namanya perbaikan. Atau dibalik. Untuk bisa melakukan perbaikan, maka harus melewati fase pengetahuan. Atau kepahaman, gitu ya. Halo? Halo. Gitu, Bu Siska. Jangan gandeng alisnya. Iya. Enggak. Dan ketika di situ ada kepahaman, ada perbaikan, selalu juga ada versusnya. Ada lawannya namanya. Nah, apa lawannya atau pasangannya soleh adalah samud. Samud itu versus ya. Makanya kepada kaum samud diutus soleh. Ya, gitu. Nah, sekarang apa artinya samud? Kebalikan dari soleh. Samud maknanya tidak mau tahu, tidak mau paham, tidak mau kenal, gitu ya. Dan dia lebih memilih membutakan diri. Kan ada orang yang tidak tahu, tapi dia mau tahu. Ada orang yang tidak tahu, tapi nggak mau tahu. Ada orang yang tidak tahu, tapi sok, tahu. Ada orang yang tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Macem-macem kan berkaitan dengan kata tahu itu. Wa'ila samudah akhohum soliha. Jadi, kepada kaum samud diutus soleh. Kepada samud, akhohum soliha. Jadi, soleh adalah saudara samud. Saudara ya. Ya. Kami Ibris. Halo? Halo? Mati? Cek. Halo, Bapak-Ibu. Kok pada meneng-meneng-meneng? Mati, benar. Kata-kata soleh, ya. Untaknya itu yang masuk. Nah. Nah, masuk lagi. Belum. Nah. Masih miut, Kang. Mas Gatota aja lanjutkan, Mas. Jauh. Saya emang jauh. Ya jauh lah. Dimana? Rekornya udah jalan lagi? Jalan, jalan, Kang. Oke, lanjut. Ya. Apa tadi itu? Jadi, Wa'ilah samudah akhohum soliha. Kepada samud, saudara mereka soleh. Telah kami utus kepada samud, akhohum saudara mereka soleh. Jadi, soleh adalah saudara samud. Soleh adalah saudara samud. Ya. Samud tadi bukan versusnya sih, soleh kan ya? Ya. Coba perhatikan. Jadi, soleh adalah saudara samud. Saudaranya menggunakan kata-kata akhoh. Akhoh ya. Jadi, ada akhoh. Ada ikhwatun nanti. Jadi, berbeda. Walaupun saya masih. Iya. Akhoh nih. Akhoh. Dari kata ikhwa. Dari kata akhowa ya. Akhowa. Nanti diterangin. Soleh artinya adalah perbaikan. Perbaikan. Samud artinya secara bahasa. Tadi salah satunya sudah diterangin. Salah satu arti samud itu artinya tidak mau tahu. Dan lebih memilih membutakan diri. Secara bahasa, samud artinya menimbun dalam kolam. Samud juga berarti waduk. 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 Waduk itu bendungan gitu ya. Jadi, menimbun di dalam kolam gitu. Orang tua dulu kalau mau bangun rumah itu bambunya suka direndam dulu di kolam ya Bu ya? Iya, betul. Nah, itu namanya samadha. Samud supaya situnya keras Bu. Supaya nggak keropos, nggak kena rayap gitu. Maka dia dipendam. Dia dipendam tuh supaya kayunya jadi padat gitu. Memadat. Dia kena lumpur, Pak. Karena kena lumpur. Iya. Dan namanya samud itu tadi lebih memilih membutakan diri. Tidak mau membuka diri gitu. Makanya si kayu, si bambu yang direndam di kolam itu tidak mau menerima masukan. Maksudnya nggak kena rayap Bu. Ya kalau kayu sih bagus, nggak kena rayap ya gitu. Tapi kalau orang tidak mau menerima informasi kan juga repot. Membutakan diri namanya. Kas kepala. Iya, jadi mengeras itunya. Jadi bebel gitu. Bebel. Kita lihat. Ini definisi samud di surah 4.1.17 ya. 4.1.17. Bu Popi. Auzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan adapun kaum samud, maka mereka telah kami beri petunjuk. Tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir. Azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi soleh itu tadi karakternya. Menimbun dalam kolam. Kok soleh samud Pak? Eh samud, sorry. Berarti nggak ngantuk itu. Bapak. Berarti nggak ngantuk. Sajernya udah di depan. Udah ada kopi, ada apa nih? Banyak sajern. Tuh, ini udah kopi. Udah, apa lagi nih? Udah, tadi udah habis tuh. Bekongnya nggak kurang besar? Bekong. Apa bekong bahasa? Apa itu bekong? Itu Pak. Jadi samud itu tadi maknanya ya. Maknanya, tidak mau tahu. Seperti menimbun di dalam kolam, jadi mengeras gitu ya. Dan dia lebih menyukai kebutaan. Tadi masa bodoh, nggak mau tahu. Bukan nggak diberi petunjuk? Bukan. Kan ini diberi petunjuk juga. Ada pun kaum samud, mereka telah diberi petunjuk. Tapi mereka lebih menyukai kebutaan dari petunjuk itu. Itu arti samud ya. Nah, kembali ke tadi. Surat ke-7 lagi. Ini kan lagi cerita surat 7 ya. Iya. 7, ayat berapa tadi, Bu? Ayat 73. 73. 7, 73. Soalnya kan ini ayatnya sampai ini. Sampai 73 sampai 79 ya. Iya. Jadi satu sole adalah ahoknya samud. Ahok itu saudara. Sole sendiri artinya perbaikan. Sedangkan samud lebih memilih kebutaan. Kaum sole. Jadi samud itu juga disebut sebagai kaum sole. Kaum nabi sole itu samud. Arti lain samud juga kering artinya, Bu. Arti lain samud itu kering. Kering, bodoh. Maaf. Bahasanya jadi agak nggak sopan. Bodoh, tolol, bingung, gitu, Bu. Samud kan, Pak? Iya, samud. Kan gini, ada orang dikasih tahu. Terus nggak mau tahu. Oh, dasar, blablabla, gitu, Bu. Dasar, blablabla, gitu. Ya, bahasanya banget, gitu. Bego, lu, gitu. Itu kan bahasa kurang bagus, ya. Ah, mana, tolol, gitu. Kita lihat, ya. Jadi samud itu saudaranya sole. Tapi samud itu menyimpang, ya. Yang nggak mau dibutakan. Lebih, tadi, lebih memilih kebutaan. Memilih kebutaan. Berpaling dari petunjuk, gitu, Bu. Sebetulnya sole itu sebetulnya punya ini, Bu. Bangsa samud juga dia, ya. Soleh itu bangsa samud juga berarti, kan? Ya, kan saudaranya. Kan saudaranya samud, sole. Iya, iya, saudaranya. Ya, sebangsa lah. Sebangsa, ya. Bangsa setanah air. Nah, arti lain sole ini, ya. Arti lain samud. Coba kita lihat. Suratnya 1161. Mbak Aka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Tuhanku amat demikian memperkenankan. Apa karakternya sole, Bu? Eh, karakternya samud. Karakternya samud. Ya, itu. Tidak mau tahu. Tidak mau memakmur. Hei kaum. Justru dia dalam memakmurkan bumi, dia canggih, Bu. Oh, gitu. Sampai sekarang. Karena itu mohon. Oh, dia menjadikan kamu pemakmurnya. Tapi tidak mohon ampun, ya. Pak, ini bangsa samud tuh yang membuat itu, ya, Pak. Rumah-rumah di. Itu yang Petra itu. Petra, kan? Iya. Masya Allah. Bahasa-bahasa kita gini. Mereka itu teknologinya canggih, tetapi spiritualnya kering, gitu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Kering tuh, ya, kering secara spiritualnya, gitu. Dan di Israel, ini. Iya, mirip. Kalau Bani Israel kan pakai otak, tapi nggak pakai wahyu. Nggak pakai wahyu. Kalau samud, samud juga cerdas. Cuman dia nggak pakai hati, gitu. Oh, iya, iya, iya. Kering dari spiritualnya. Dan mereka punya pandangan yang tajam, Bu. Kalau nggak tajam, bagaimana mereka bisa membuat istana dari pahatan batu. Batu, iya. Iya. 2938. 2938. Iya. Elilis. Alhamdulillah minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kaum ad dan kaum tamud. Dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka. Lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Jadi mereka itu punya pandangan tajam juga, ya, berarti kan cerdik, Bu. Cerdik, cerdas, gitu. Jadi visioner lah, punya penglihatan yang cukup jeli. Nah, yang kita lihat, kalau kita berkunjung ke tempat mereka, itu kan puing-puingnya, Bu. Iya. Nah, kalau puingnya aja kayak gitu disisain, Bu. Nah, bagaimana aslinya? Pastinya luar biasa, ya, Pak. Itu yang tersisa, gitu. Yang tersisainya itu kan membuat orang berpiksa kagum, kan? Iya, kagum. Nah, kita nggak pernah tahu itu aslinya yang masih megah seperti apa, Bu. Biasanya kalau bangunan itu kena gempa, runtuh. Kan yang runtuh yang tinggi-tinggi, ya, kan? Iya. Ini enggak, ya? Nah, yang enggak itu berarti itu pendek-pendek, Bu. Oh, jadi Petra itu bisa lebih tinggi dari itu, ya, aslinya? Iya, lebih aslinya. Bukan aslinya sih, itu juga asli. Cuman kan itu hanya sisa, sisa puing yang tersisa, gitu, Bang. Jadi puing yang tersisa aja itu masih meninggalkan kesan yang sangat, ini kan, yang sangat menakjubkan, gitu. Menakjubkan, Pak. Iya, bagaimana mereka bisa membuat seperti itu? Karena mereka tadi, mustabsirin itu, mereka punya penglihatan yang, pandangan yang tajam, gitu. Pandangan yang tajam, ya. Ini si samud itu. Ini ada ad-nya juga, ad dan samud. Dan sungguh telah nyata, bagi kamu, kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Itu bukan istana, Bu, tempat tinggal itu. Iya, rumahnya ya, kayak gitu, ya? Iya, tempat tinggalnya aja kayak gitu. Gimana istananya? Atau katakanlah rumah rajanya, katakanlah. Atau rumah konglemeratnya gimana, Bu, gitu. Iya. Ini kayaknya di jaman Romawi, ya, sebenarnya, ya? Wah, udah lebih-lebih lagi, Mbak. Mereka maju, gitu, iya. Sampai difilmin jadi Indiana Jones itu, loh, Mbak. The Last Procedure. Oh, itu pake itu, pake Petral? Iya, pake Petra. Ayo, Pak, nonton, Pak. Apa judulnya? The Last Procedure, ya, ya? The Last Procedure, yang nanti saya lihat. Indiana Jones, Pak. Indiana Jones. Indiana Jones, judulnya. Iya. Yang makin, serinya, serinya. Iya. Jadi gitu, kalau kita cerita kaumnya soleh atau samud. Samud itu kering. Kering secara spiritual, ya. Iya, iya. Padahal mereka punya pandangan yang tajam. Bukti mereka itu kering spiritual selalu mendustakan para rasul itu aja. Mendustakan rasulnya, gitu. Saudaranya aja soleh didustakan sama dia, apalagi orang lain. Iya. Apalagi iip, kesono, siapa lu, gitu. Udah kecil. Iya. Iya. Saudaranya aja soleh, sesama bangsanya didustakan sama dia. Karena mereka merasa apa? Mereka merasa punya sesuatu, gitu, Bu. Sesuatu yang bisa dibanggakan, gitu. Kelebihan. Ya, kelebihan tadi, gitu. Secara teknologi, mereka maju, gitu. Nah, bukan dosanya. Kesalahannya mereka selalu mendustakan rasulnya. Dua-dua, empat-dua. Dua-dua, empat-dua. Nah, Pak Gatot, kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika mereka, orang-orang musrik, mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum. Nuh, ad, dan samud. Iya, samud masuk, ya. Iya. Jadi samud itu orang yang suka mendustakanmu, mendustakan kerasulan, gitu, ya. Padahal kalau mereka mengimani, ya, tamah canggih sebetulnya. Tamah canggih, lah. Nah, terus, karena mereka selalu mendustakan rasulnya, di antara mereka juga akhirnya terjadi perpecahan, gitu. Ya, perpecahan tuh kamu jangan gitu. Udah, udah, gak itu. Bermusuhan juga, makanya hancur, gitu. Dua-dua, ayatnya empat-lima. Dua-dua, tujuh, empat-lima. Salam, Ibu Sri. Pak Gatot lagi. Ibu Sri masih di jalan. Salam. Anda. Anda. Anda kok itu. Udah di rumah? Udah. Udah. Aku pengen dengar suaranya. Nggak, ini siapa yang baca? Ibu Sri. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum samud, saudara mereka soleh, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Ya, daripada manud, daripada beriman kepada rasul, kepada soleh, mending musuhan gitu. Ya udah, kita musuhan dah. Ya udah, musuh. Lebih suka musuhan daripada aku, Ibu. Kita juga lagi senang musuhan sama yang kagum. Iya, padahal ini karakternya samud loh, Ibu. Nah, itu makanya. Tidak main. Iya. Iya. Kalau dimusuhin, nggak apa-apa. Tapi memusuhi yang tidak boleh. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang paling banyak memusuhi orang lain. Memusuhi. Memusuhi. Bukan dimusuhi, Ibu. Jadi kalau dimusuhi, kita terima aja, tapi jangan kita memusuhi. Ntar dulu jangan main terima aja. Iya. Nanya dulu, dimusuhi. Nggak ikutan gitu lah ya. Bukan, dimusuhi oleh siapa. Kalau kita dimusuhi orang baik, berarti kita jahat. Oh gitu. Iya, kalau dimusuhi oleh orang yang jahat, kurang baik. Oh berarti Alhamdulillah kita dimusuhi orang jahat. Tapi jangan memusuhi kita. Nggak apa-apa. Jahat baik urusan dia kan. Nah jadi samud itu salah satu sifatnya lebih memilih bermusuhan, Ibu. Dari pada akur gitu. Oke. Nah berikutnya karakter solek. Eh karakter solek. Samud itu bukan karakter. Kan tadi si samud itu kan diberikan pandangan yang tajam gitu ya. Diberikan teknologi yang canggih. Nah salah satu tadi peninggalannya adalah berupa bangunan-bangunan tempat tinggal yang dipahat dari gunung gitu, Ibu. Iya. Di tepi-tepi gunung. Lapan sembilan. Ayat sembilan. Halo. Siapa yang mau baca? Siapa lagi? Siapa aja lah. Lanjut ya. Capek ngartin. dan kaum samud yang memotong batu-batu besar di lembah? Kok nanggung? Terus? Ya segitu aja. Jangan. Itu intonasinya harus selesai. Oh. Ada koma. Tapi ujungnya koma. Iya intonasinya selesai dulu. Dan kaum samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah gitu. Ya kan biar gampang. Coba lihat gambarnya. ya kan masih ada sisanya. Tuh kan. Kelihatan nggak, Bu? Ini kan lembah. Ini gimana mereka mengukir lembah sepanjang ini jadi tempat tinggal. Bagus ya. Dan gini, kalau musim dingin, itu ruangannya hangat. Iya, karena di dalam kayak gua gitu. Iya, musim panas, itu ada angin masuk, adem. Terus gitu, walaupun gua. Masih alam. Iya, kalau walaupun gelap, walaupun di dalam, ini cahaya bisa masuk ke dalam gitu. Jadi mereka nggak pakai listrik, nggak. Entah gimana ngatur-ngatur. Tuh, kata Bapak. Umroh tuh terus ke Petra, katanya. Nah iya. Tapi hati-hati, harus hadiah sama itu, sama solehnya. Soleh ya. Ini kan peninggalan kaum soleh gitu. Tetap pulang dari Petra, bukan mau... Jadi samud. Jadi samud, bukan jadi soleh. Bukan memperbaiki malah jadi. Nah ini kan sisa-sisanya. Jika ada yang sampai atas nih. Ini puing ya, ini puingan tadi. Ini kan sebagian kan hancur gitu. Ini tuh udah hancur. Ini gerbangnya udah hilang. Mana tuh gapuranya udah nggak ada. Iya, Pak. Nontoninnya John aja deh. Ntar juga jelas di situ. Oh iya. Udah jadi itu. Indiana Jones kaya belum ya? Udah kali ya? Udah lama tuh, Mbak Ako film lama. Makanya film lama Kang Im udah lahir belum ya? Siapa Kang Im? Kang Im belum lahir. Udah lama banget ya? Apa, ladies tahun berapa, Indiana Jones? Itu tahun kira-kira 2000-an lah. Itu masih baru lah. Kayaknya udah lama banget. Itu kan ada berapa seri? Berseri. Itu yang kedua. Oh yang kedua kata Mas Jerry tuh. Sampai hafal dia hatam. Itu yang kedua. Jadi kaum samur yang memotong batu-batu besar. Bukan batu kerikil. Batu besar. Di lembah. Jadi lembah gitu. Bukan batu kecil. Itu pake alat apa ya, Pak? Di ketriknya aja, Masya Allah. Sampai halus gitu bangunannya nggak tau pake apa. Saya lihat GWK aja udah, Masya Allah. Ini kaum samur ngebelah-belah gunung kayak gini. Ngebelah gunung gitu. Oke, nah itu samur. Tapi tadi di ayat 773 balik lagi ya. Di situ tadi ada pertanyaan. Unta itu maksudnya apa? Unta. Mereka memotong, memotong apa tadi? Unta ya? Memotong batu. Membunuh unta. Memberikan unta. Memberi apa membunuh? Coba lihat lagi. Jadi untanya disuruh makan katanya. Ini baca dulu. Kan? Unta beti. Oh ini untanya buat ini kali. Buat apa namanya? Yang ngangkut-ngangkut. Batu-batu gitu. Kan kata Soleh, hai kaum ku sembahalah Allah sekali-kali. Tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu apa? Unta betina. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Nah ini harus dimaknai metafora, Bu. Ya bukan unta sebenarnya. Kalau mau cerita unta sebenarnya, ceritanya unta itu keluar dari batu yang mereka belah itu, Bu. Mereka kan memahat batu-batu tuh. Untanya keluar dari situ. Nah iya. Iya kan? Ceritanya gitu. Iya, ada unta keluar dari batu. Warnanya emas gitu kan? Nah itu kan sesuatu yang di luar logika mereka juga kok bisa sih unta keluar dari batu gitu. Itu ceritanya gitu. Tapi kita bukan mau cerita itunya. Nakota itu artinya kecerdikan, Bu. Cerdik, cerdik. Nakotu itu cerdik artinya, Bu. Cerdik. Nah kan tadi disampaikan di atas salah satu sifat kelebihan samud. Mereka berpikiran, berpandangan tajam. Tajam. Nah berpandangan tajam itu bahasa lainnya cerdik, Bu. Cerdik. Cerdik itu bahasa Arabnya nakotu. 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 Ini nakotu kan? Iya. Diartikannya unta, betina. Diartikannya. Nakotu atau nakota itu artinya kecerdikan. Kan gini, sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Apa bukti yang nyata dari Tuhanmu itu? Unta, betina Allah yang menjadi tanda bagimu. Kamu itu punya tanda, mud. Jadi gini, Soleh bilang sama sisa mud, 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 mud. Ya kamu itu diberi oleh Tuhan. Iya. Kamu itu diberi kelebihan oleh Tuhan. Apa kelebihanmu, mud? Yaitu unta, betina. Itu kecerdikan. Nah, gitu bu. Cerdik. Apa sih yang ngomong terus terang aja kecerdikan pakai unta, unta, segala. Nggak boleh. Ini rahasia. Bu, ini rahasia bu. Hanya kita aja yang tahu. Orang lain nggak tahu. Tapi kan orang jadi nggak ngerti. Baca berkali-kali nggak ngerti juga kan? Iya, kan biar belajar. Biar belajar sama kami. Iya, kalau nggak belajar nggak pernah tahu. Nggak tahu orang unta itu cerdik. Bu. Ibu, kalau ketemu gini, Bu. Ada nggak orang yang... Jangankan orang biasa lah. Jangan orang penting. Orang biasa aja punya rahasia nggak, Bu? Iya. Iya, selalu ada kalimat yang menutupi sebenarnya. Kalau orang tahu sebenarnya, ya itu bagaimana jadinya, Bu? Tapi kan ini buat pembelajaran orang-orang kalau muslim. Iya. Rahasia-rahasia gitu dong. Susah. Loh, kan orang biar mikir. Kan ada orang nanya, kenapa sih Quran mesti pakai perumpamaan-umpamaan segala, kayak Pak Siska? Iya, biar mikir. Tapi kalau nggak dibimbing ya, mikirnya nggak sampai ke situ, Kang It. Nah, iya. Nanti untuk suruh mikir sendiri. Nari untak sedikcenari apa juga nggak nyampe. Iya, makanya. Nanti ketemu ayatnya. Kenapa harus pakai perumpamaan? Iya, supaya berpikir. Iya, emang benar. Tapi maksudnya jangan terlalu susah. Atau protesnya jangan sama saya. Sama Tuhan aja protesnya dah. Pak, mungkin nggak pada saat Nabi Soleh emang benar-benar kejadian seperti itu? Untuk kemudian baru metafora gitu. Iya, kita kan bukan masanya Nabi Soleh, Bu. Bukan masanya Samut. Nggak, pada masa Nabi Soleh maksudnya. Apa benar? Ternyataan gitu loh. Seperti tadi gunung yang ini disisakan supaya ada bukti untuk kemudiannya gitu. Bu, kalau saya tanya balik. Itu Malin Kundang hidup tahun berapa, Bu? Nah, itu belum ada di Google hidup tahun berapa? Malin Kundang, itu cerita yang durhaka sama emaknya. Hidup tahun berapa? Nggak jelas ya? Nggak jelas. Ada nggak orang yang Malin Kundang waktu itu, Bu? Pasti ada. Mungkin iya, mungkin enggak. Kita kan nggak tahu, tapi kita mungkin percaya aja gitu ya. Itu aja masih kemungkinan. Tapi kenapa orang percaya dengan kisah Malin Kundang? Karena sesuai ya. Mengandung pelajaran kebaikan. Kita nggak penting bagi kita itu Malin Kundang ada atau enggak. Nyata apa enggak ya? Nyata apa enggak itu kisah sebenarnya apa? Karangan nggak peduli, Bu. Nggak peduli. Yang penting bagi kita adalah bahwa setiap kita sebagai anak wajib berbakti kepada ibu bapak. Itu aja udah selesai. Iya, iya, iya. Gitu maksudnya, Bu? Nggak usah repot bener-bener. Iya, iya, iya. Nah, apakah soleh dengan samud itu ada? Kisahnya nggak penting bagi kita sekarang. Yang penting kita sekarang masuk ke kelompok samud atau masuk ke kelompok soleh gitu aja. Karena Qur'annya ada. Buktinya ada juga. Dan buktinya ada lagi. Berarti memang ada. Walaupun nggak ada bukti itu, ini ayatnya udah nerangin. Tapi biar orang percaya, maka disisain tuh puing-puingnya samud itu ada sekarang juga. Cuman masalahnya bagi kita apa nih pelajarannya itu? Metaforanya ya. Metaforanya apa buat kita? Kan kita nggak harus jadi kaum samud lagi. Iya. Atau kata-kata nakotu artinya sebetulnya ada macam-macam kan? Banyak. Salah satunya untak. Nah, mungkin milih katanya yang nggak pas gitu kali. Bukan. Tergantung konteksnya. Konteks case-nya ya. Case-nya. Kita kan sekarang mau mengkaji konsepnya. Bukan lagi cerita sosoknya. Bukan lagi cerita sosoknya samud, sosoknya solehnya. Tapi konsepnya apa nih bagi kita sekarang? Pur'an dirinya ya. Pur'an dirinya apa gitu. Kalau soleh itu saudaranya samud, berarti dua karakter itu ada dalam diri kita. Diri kita, ya. Ya sesekali kita bandel juga nggak mau tahu. Ya sekali-kali juga ada baiknya kita nih, Bu. Nah, itu deh terjadi permusuhan dalam diri kita, Bu. Selalu bentrok tuh. Yang mana yang jadi pemenang gitu aja. Atau ketika ada orang baik, maka bersamaan dengan itu juga ada orang yang nggak baiknya gitu. Selalu begitu, Bu. Ada orang yang membangunnya, ada juga yang suka ngerusaknya, Bu. Ya, PUPR membangun jalan, membangun jembatan, diberes-beres, dirapi-rapi, dibersih-bersih, Bu. Nggak lama dari itu, coret-coret, penuh gitu. Ya, kalau coretannya bagus, karya grafologi, apa namanya itu? Graffiti. 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 Ya, kalau bagus, nggak masalah. Ini kalau nggak jelas gitu. Kadang cacimaki keluarnya. Jadi memang selalu ada begitu. Yang satu memperbaiki, yang satu merusak kalau begitu, Bu. Hitam putih, ya. Supaya memperbaiki. Supaya memperbaiki. Kalau nggak ada yang merusak, nanti nggak ada dana turun katanya. Ya udah. Positive thinking, ya itu. Iya, itu kan dulu, bukan dulu, kemarin itu belum lama. Itu kan jalan raya depan rumah saya kan masih bagus, Bu. Ya, gitu. Terus satu ketika, ini kenapa jalan macet ya? Ternyata jalan rayanya, jalan hot mic-nya lagi dikeruk, Bu. Pakai alat itu kan? Dikeruk, mau di hot mic ulang, kan? Kan ngabisin dana akhir tahun. Saya nggak tahu. Ini jalan masih bagus, kenapa dikeruk lagi? Kember. Ya kan ini begini macet tuh hampir seminggu tuh. Ngeruknya itu. Oh, gitu macet terus. Kan di hot mic baru tuh. Eh, belum setahun, itu udah pelotok tuh di hot mic-nya. Belum galian PLN, ciri kanan jalan. Nggak anehnya, masih lebih bagusan hot mic sebelumnya daripada yang sekarang. Yang sekarang udah pada melotok lagi tuh hot mic-nya. Eh, gitu. Tahu lah gimana ceritanya. Biar rame, Pak. Biar rame. Kalau sekiranya kami menurunkan Quran, ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Ini perumpamaan, Bu. Ini perumpamaan. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka mikir. Mikir, kata Kalontong. Mikir. Kata Kalontong. Mikir. Iya, selalu metapora, Bu. Iya. Ada orang yang suka, nggak suka metapora, nggak apa-apa. Jadi apa tadi? Jadi si Samud itu membunuh Unta. Maknanya apa? Membunuh kecerdikannya sendiri. Dengan mendustakan rasul, mereka membunuh kecerdikannya. Padahal nakota itu juga karunia dari Tuhan, mujijat itu. Cerdik jadi licik, terus jadi picik, Bu. Kan jadi masalah buat dia. Coba kalau cerdik, cerdas gitu kan, terbuka. Kan lebih bagus. Dan kaum. Jadi intinya Samud itu membunuh kecerdikan dan karakternya sendiri ya, Pak. Iya, jadi membunuh fasilitas atau apa namanya, karunia Tuhan gitu, Bu. Iya. Berupa tadi pandangan yang tajam, kecerdikan kita itu. Kenapa? Karena tadi mereka lebih memilih, lebih menyukai kebutaan, Pak. Lebih menyukai kebutaan. Kebutaan. Ya. Nah, kita lihat si Onta Betina itu, Bu. Part 1.17. Tadi udah dibaca. Baca lagi. Halo, siapa, Ani? Aku lagi. Boleh, boleh lagi dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk. Tetapi mereka lebih menyukai buta dari petunjuk itu. Maka mereka disambat petir azab yang menghidupkan, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ini namanya membunuh Unta Betina. Hah? Iya. Jadi si kaum Samud itu membunuh Unta Betina. Nakota itu salah satu artinya kecerdik. Kecerdikan. Tapi mereka lebih memilih kebutaan. Ya, berarti mereka membunuh Unta Betina itu. Halo? Tapi mereka milih itu, Kang Iyib, kan sebetulnya bukannya itu takdir mereka juga. Atau sebenarnya manusia itu punya... punya pilihan? Atau gimana sih? Sebenar-benarnya? Ini, 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 Kang Iyib, maaf. Kok kayaknya Allah iseng banget sih? Iya, emang. Tuhan kan begitu. Jadi kita kayak pion-pion aja. Kalau nggak gitu, nggak seru ya tuh, Bu? Oh, nggak itu. Sama aja sama Kang Iyib ngomongnya, kalau nggak gitu, nggak seru. Iya. Ya, kita makan lagi. Berarti kita nggak punya pilihan atau kita nggak punya pilihan sebenarnya karena memang udah ditakdirkan untuk itu, kan? Walaupun ini pilihan kita sendiri, tapi udah ditakdirin, yaudah. Dan kayaknya memang kita ini harus ada kejadian ini supaya yang lain belajar dari situ. Iya. Ya, tambahin lagi. Jadi gini. Lagi cerita si Nakota, kan? Nakota itu selalu diterjemahkan di Kur'an, unta, be, tina. Nakota, dari kata nako, nakoya ya, nun, kop, sama, sama, alif. Nako gitu ya. Bukan kaca, bukan kaca nako. Nako itu artinya alur. Juga saluran. Cara berpikir, Bu. Ya, alur, saluran, atau cara. Tetapi berkaitan dengan kecerdikan. Jadi Nakota itu artinya alur berpikir, cara berpikir, gitu, Bu. Ya. Kan si Samud itu udah diberi kelebihan. Tadi pandangan yang tajam, kan? Dan mereka juga diberi petunjuk. Tetapi mereka cenderung kepada kebutaan. Cenderung memilih masa bodoh, gitu, Bu. Nggak mau tahu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai mereka membunuh unta betinanya, gitu. Tentang, ya? Ya, ya, ya. Enggak, tadi, tadi, nyambung tadi Mbak Sri itu, kita semua hanya pion aja dalam permainannya dia, kan? Oke, terus? Emang benar, jadi kita, Mbak Sri, itu orang-orang yang dimusnahkan emang tadirnya udah gitu, jadi contoh buat yang kaum-kaum berikutnya, gitu. Oke. Kita pionnya dia. Dianya di mana? Ya, dia di atas sana. Ya, di atas. Ya, ada di dalam kita. Kejauh, kejauhan. Lebih dekat dari urat leher kita. Nih. Ya, ya, ya. Udah, Mbak Siska yang baik cedah. Ya, ya, ya. Suruh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Jadi, memainkan pionnya dia di mana? Di dalam diri kita. Di dalam diriku. Di dalam diriku, lah. Ya, makanya. Narsis amat, ya? Ya, makanya. Ya, udah. Nggak ada pilihan, bener, ya. Kita tuh nggak punya pilihan, ya. Udah ditak diri, Naskri. Punya pilihan, gitu. Ikut aja nalurinya mau jadi samur apa jadi soleh. Istilahkan. Istilahnya flow with the go. Bukan go with the flow. Tapi flow with the go. Oke, gitu ya. Ya, kembali ke soleh, ya. Kembali ke soleh. Tadi, 7, 7, 3. Aduh. Ini lagi ngomongin kita, ya. Bukan orang lain, ya. Bu. Ini ayat. Jangan ngebayangin mereka apa yang ada dalam diri kita, loh. Ya. Ayat dirinya yang dibaca bukan ayat ufuknya. Ulangi dari ayat 7, 3-nya, ya. Dan kami telah mengutus kepada kaum samud saudara mereka soleh. Ia berkata, Hai, kaumku. Samud berarti, ya. Sembahlah Allah. Ya, kaumi. U'budullah. Wahai kaumku, kata soleh. Mengabdilah kepada kenyataan. Pengabdian itu disesuaikan dengan kenyataan, bu. Ya, Allah itu kan kenyataan. Aplikasinya, bu. Sembahlah Allah. Mengabdik harus kepada kenyataan. Kalau kenyataannya kita diberi pengetahuan, diberikan ya, kelebihan menguasai teknologi, ya gunakan teknologi itu untuk kebaikan kehidupan umat manusia. Jadi soleh, bu. Ya. Halo? Ya. Nah, gitu. Min ilahin goiru. 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 Malaku min ilahin goiru. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Jangan membuat pernyataan-pernyataan di luar kenyataan. Jangan membuat pernyataan selain kenyataan. Itu namanya tidak ada Tuhan selain dia. Jangan membuat pernyataan-pernyataan selain kenyataan. Ya, pernyataannya A. Kenyataannya B. Ih, kumah itu jelamat ya. Pelin-pelan gitu. Ya, bu, ya. Ayalan nggak usah dinyatakan ya gitu maksudnya ya. Ya, lebih baik nggak dinyatakan daripada bohong. Siapa yang bisa nolak di, apa namanya, dijadiin capres buat menggilurkan. Tang I. I. Hoja atum. Jangan diterusin. Ntar sebut nama, repot lagi urusannya. Ini kan nyebutnya Tang I. I. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Apa? Nakotulohi. Lakum ayatan. Ini adalah tanda-tanda bukti dari Tuhan berupa kecerdikan itu, Bu. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Apa maknanya? Makan di bumi Allah. Fadaruhat. Biarkanlah mereka takkul. Makan fi ardilah. Ardi itu artinya keridoan, Bu. Keridoan, Allah itu kenyataan. Kalau orang itu diberikan kecerdikan atau diberikan potensi kecerdasan, apa makanannya kecerdikan, Bu? Halo? Apa ya? Orang cerdik, orang cerdas maunya apa? Belajar. Belajar. Explore, Bu. Explore. 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 Nah, makanannya si Unta itu adalah eksplorasi, Bu. Riset ya, Pak? Riset, gitu, Bu. Biarkanlah mereka. Nah, kalau si potensi kecerdikan itu ditahan, Bu, berarti mereka menghalangi mereka itu makan. Makan menjadi apa ya? Sesuatu yang jadi tidak berguna nantinya gitu. Jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Biar kayak kita melihat anak kecil, Bu. Anak kecil itu kan karakternya penasaran. Pengen tahu, kan? Ingin tahu, ingin... Maka mereka selalu melakukan sesuatu yang kita menyebutnya nakal. Eh, kamu jangan nakal. Lah, ini anak. Di luar dugaan, ya? Itu anak lagi eksplor, Bu. Lagi mengeksplor. Lagi membiarkan untanya makan. Eh, sama emaknya dikap. Oh. Jangan begitu. Kamu nakal. Ah, udah. Mati itu, Bu. Untanya mati, tuh. Ya. Yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah, nanti anaknya ngerepotin emaknya. Ya, salah sendiri anaknya yang dibiarkan jadi mandiri. Ardillah itu keridoan juga, Bu. Supaya dia merasa puas, gitu. Oh, iya. Aku tahu sekarang, gitu. Walah tamasu habisuin jangan diganggu, gitu. Kalau diganggu nanti kamu repot. Nah, ayat 74. 74. Kembali kemana tadi? Kembali ke Mbak Siska. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum at dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajir di muka bumi membuat perusahaan. Nah, saya terangin lagi. Jadi, pada kalimat terakhir tadi, si untanya jangan dibunuh. Biarkan mereka mencerna. Biarkan mereka makan namanya, Bu. Biarkan si unta betina itu makan di bumi Allah. Biarkan kecerdikan, kecerdasan mencerna sebuah kenyamanan, Bu. Ridho itu kan nyaman artinya, Bu. Aku ridho, aku puas, aku rela. Jika diganggu, keridhoannya, maka akan nyusahin diri nantinya. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti. Pengganti-pengganti sesudah kaum ad. Jadi, sebelum samud ada namanya kaum ad. Jadi, samud itu adalah pengganti kaum ad. Ya, samud itu salah satu arti lainnya juga ulet, Bu. Ulet. Ibu pernah lihat ulet? Bukan ulet kekat, kan? Maksudnya ulet gigih apa ulet gimana? Itu mah ulat. Itu mah ulat. Ulet tuh bahasa Jawa. Ulet tuh gigih, bersemangat dan gigih gitu. Iya. Ibu Popi kalau ke Garut itu ada rumah makan namanya makannya makanan si ulet, Bu. pernah denger gak? Nasi ulet tuh nasi diapain? Nasinya mesti berjuang dulu. Makannya itu masaknya pakai kastrol. Pakai daun salam. Kastrol maksudnya apa? Oli. ibu Popi tahu kastrol gak? Oli. Itu tahunya kastrol Oli. Kastrol itu apa? Kalau orang gak liwat? Oh nasi nasi liwat bukan nasi ulet itu? Nasi liwat. Oh nasi liwat. Oh nasi liwat. Nasi ulet. Bukan ya? Nasi liwat sih enak. Iya. Oh bukan bukan ulet itu? Nasi liwat. Oh liwat salah itu kalau gitu. Sampai bingung. Ya maaf ada yang numpang liwat dulu, Bu. Mulai. Barusan ada yang numpang liwat dulu. Gak apa-apa. Jadi ayat ini coba lihat. Kamulah pengganti kaum ad gitu, Bu. Ingat olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti pengganti sesudah kaum ad. Jadi sebelum samun ada kaum namanya kaum ad. Ad itu artinya keterlaluan. Nah lo. Keterlaluan atau kata Bang Roma terlalu. Berarti mereka kelewatan ya? Nah jadi harus ya kelewatan dia lupa waktu jalan gak nengok-nengok eh kelewatan gitu, Bu. Apa kelewatan tuh bahas lainnya ya? Dia tuh orang kelewatan gitu. Jadi kebangetan. Iya kebangetan. Itu ad artinya, Bu. Ad itu kelewatan keterlaluan gitu. Melampaui batas gitu. Jadi dimatiin ya? Mati tuh baru samud ada gitu. Iya. Kaum adnya punah muncul kaum samud. Samud karakternya sama gak jauh gitu. Samud itu ulet tapi uletnya tadi condong kepada tadi memilih kebutaan tadi, Bu. gini lah contoh lain. Orang mau melakukan kejahatan katakanlah mencuri harus ulet gak, Bu? Iya lah mempelajari lokasinya mempelajari lokasinya situasinya orangnya kapan gak ada gimana itu kan harus dipelajari itu kan ulet, Bu. Tapi ulet dalam hal negatif gitu. Ya. Terus apa ini tadi? dan memberikan tempat bagimu di bumi dan memberikan tempat bagimu di bumi apa mananya, Bu? Tadi kaum samud itu punya kelebihannya pandangannya tajam dan mereka juga diberikan kecerdikan nah gimana caranya si kecerdikan dan pandangan yang tajam itu itu apa namanya kalem kalem itu apa ya gak liar, Bu. bahasanya memberikan tempat bagimu di bumi arti itu salah satu arti lainnya adalah keridoan atau kepuasan atau ketenangan, Bu. Gimana caranya pikirannya gak liar kecerdikannya tidak menjadi liar, makanya mesti ada ada objek yang dia teliti dieksplor tadi bangunan-bangunan Petra itu salah satu bukti mereka memang suka mengeksplor, Bu. Gitu ya. Nah, terus itu yang kita lihatkan itu tempat tinggal. Belum lagi istananya kayak gimana, Bu. Jadi mereka dirikan istana. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar. jadi istananya dibangun di tanah yang datar. Sementara tempat tinggal yang lain kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Berarti yang tersisa di Petra itu istananya apa rumahnya, Bu? Halo? Itu rumah, ya? Itu rumahnya. Nah, istananya mana? Istananya yang udah tinggal puing-puing itu. Nah, yang ada cuman pintu gerbangnya aja. Istananya udah nggak ada, Bu. Bayangkan kalau rumah tempat tinggalnya kayak gitu, istananya kayak gimana, Bu? Gini-gini menterang, Pak. Ya, iya. Ya, hanya kan karena istananya dibangun di tanah yang datar, ya abis, Bu. Sementara yang di gunung, kan itu pahatan gunung-gunung, nggak hancur semua. Gunungnya masih kokoh, gitu. Nggak ada gunung-guna? Iya, karena mereka memahat gunung, bukit, ya tidak runtuh semua. Sementara istananya lebih-lebih rapuh daripada gunung. Gunung kan memang, ya itu kan cakarnya kan kebau, nggak pakai cakar ayam, kan? Kalau gunung. Itu kan gunung, cakarnya memang bawaan. Makanya bertahan tuh rumahnya. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Apa dalam diri kitanya, Bu? Samud itu mengandung makna ulet. Gunung itu artinya watak, Bu. Watak. Rumah itu, rumah nih, mana tadi? Watan itu, naljibal, buyutan. Mereka memahat gunung jadi rumah, buyut. Jadi salah satu-salah satu karakter Samud itu ulet memahat gunung. Gunung itu berarti watak. Kalau sekarang apa namanya? Watak itu apa ya, Bu? Karakter ya? Karena uletnya itu Samud, dia bisa mengukir watak orang, Bu. Bu bayangkan nggak bagaimana bisa membentuk watak seseorang seperti maunya dia, gimana, Bu? Kalau nggak cerdik, cerdas, itu susah, Bu. Kemudian dijadikan rumah. Rumah itu jadi kebiasaan, Bu. Kebiasaan atau ketetapan sama. Jadi bagaimana Samud bisa merubah karakter seseorang jadi kebiasaan dia, Bu? Ya. Ingatlah, nikmat Allah dan jangan kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Jangan membuat kerusakan itu berarti jangan mengacaukan keridoan. Jangan merusak keridoan orang. Karena dengan cara sekarang kan ada istilah apa namanya itu? Brainwash. Apa namanya itu? Brainwash itu? Kuci otak. Yang tadinya anak baik-baik tiba-tiba jadi apa gitu, Bu? Jadi teroris gitu, kan? gimana, Bu? Mereka dalam waktu gak hitungan lama lah. Dua jam, tiga jam, satu jam bahkan bisa merubah watak orang. Gimana, Bu? Ya? Halo? Ya. Ya apa? Merubah watak orang. Iya, merubah watak orang. Nah, gitu. Maknanya gitu ya. mereka memahat gunung jadi rumah. Mengukir, memahat, merubah karakter watak seseorang jadi kebiasaan. Cuman merubahnya menjadi negatif. Tujuh, lima. Tujuh, lima. Siapa? Ayo, siapa aja lah. Bu Seri aja lah. Yang lain pada diem. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaunnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka. Taukah kamu bahwa sholat diutus oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang sholat diutus untuk menyampaikannya. Iya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata. Kaumnya sholat. Di dalam diri kita apa, Bu? Ada nggak karakter ini? Kadang-kadang suka ngebandel gitu. Ada. Awan nafsu ya? Masih ada. Ada sih awan nafsu. Si ego ya, Bu. Masih ada. Ada. Kan iblis juga ada dalam diri kita. Iya, Pak. Ada iblis, ada Tuhan, ada ruh kita sendiri. Ini pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada yang lemah. Ada juga di dalam diri kita yang dianggap lemah oleh si ego ini. Ah, kamu lemah. Padahal belum tentu. Yang telah beriman di antara mereka. Di dalam diri kita juga ada yang tunduknya, ada yang bandelnya, Bu. Nah, yang tunduk-tunduk dibilang sama si pemuka. Ah, dasar kamu lemah gitu. Eh, tahukah kamu bahwa soleh diutus menjadi rosu oleh Tuhannya? Mereka menjawab. Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang soleh diutus untuk menyampaikannya, Bu. Jadi, ini juga peperangan dalam diri kita. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan ego-egonya kita, ya kita gak mau denger gitu. Apalagi ngikutin hawa nafsunya. Maunya ngebandel gitu. Tapi ada yang manut dalam diri kita itu. Ya, tidak mau bantah gitu. Oke, 76. Masih Ibu Serida. Masih Ibu Serida. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Emang dia selamanya tidak akan percaya. Tapi ngegoda kan gitu. Sampai kapan hawa nafsu akan jadi baik, Bu? Kalau hawa nafsu, ego manusia udah insap, Bu. Yaudah, selesai ceritanya dunia nih. Gak ada orang jahat. Gak mati. Ya, selesai. Baik semua. Gimana tuh, Bu? Gak seru. Nah, kembali ke unta di tujuh-tujuhnya. Kembali ke unta, Bu. Aku baca deh. Iya, masih sekali boleh. Dan mereka sembeli unta-unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, Hei Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami. Jika betul, kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Iya. Jadi tadi sudah diterangin. Akhirnya, Samud menyembeli nakok. Nakota itu tadi kecerdikan. Dan dia angkuh. Berlaku angkuh terhadap perintah Rob. Ada Robnya nggak di sini? Wa'atau'an amri Robdihim. Mereka angkuh terhadap Robnya. Rob itu kan sunatullah, hukum sebab, akibat. ketika kecerdikan kecerdikan manut atau angkuh dengan hukum alam, nanti alam sendiri yang akan membereskan dia. Tidak boleh angkuh kepada Rob. Rob itu aturan Tuhan berupa hukum alam semesta. Bahkan dia menantang Soleh. Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang yang diutus Tuhan. coba kalau memang benar. Ya samalah kayak kita juga gitu Bu. Misalnya gini, kita udah tahu usia kita berapa ya Bu ya. Nggak usah disebutin masing-masing kan tahu. Ada istilah faktor U lagi. Beda dengan kita masih muda. Misalnya, Bu mau kemana? Mau olahraga? Olahraga apa? Lari? Lari apa? Sprint. Sprint. Atau mau olahraga apa? Mau olahraga tenis. Tenis lapangan. Eh Ibu, ingat umur Bu. Ya tenis lapangan itu olahraga berat. Atau mau polibal, sama aja Bu. Atau main bola, kamu itu sama Bu. Ya ini nggak boleh. Udah angkat besi deh. udah umur udah tua, olahraga yang ringan-ringan saja. maksa Bu dia, Bu. Namanya olahraga itu menyehatkan. Iya, kalau sesuai. Eh ada orang yang kadang-kadang bandel Bu. Merasa dirinya masih masih muda. Padahal usia sudah 60 ke atas. Beda dengan dulu. Ya, maraton 100 km nggak masalah ya Bu ya. Naik gunung bolak-balik 4 kali juga nggak masalah Bu. Ya, naik gedung 10 tingkat lewat tangga juga nggak masalah sekarang. ada orang bandel Bu. Eh, akhirnya apa Bu? Kepala eset kan? Keklik, yaudah. Tulangnya udah keropos, gimana Bu. Itu ada dalam diri kita karakter itu yang kadang-kadang nantangin gitu. Nantangin. Iya. Dulu makan sambal pedes nggak masalah Bu itu secoet kan. Nah, sekarang pedes sedikit udah diare. Eh, jangan nantangin juga. Kita mesti mesti tahu, mesti ngerti dengan tadi ada hukum ada hukum Rob. Sebab akibat berbeda antara waktu muda dengan sekarang. Itu namanya atau. Atau itu angkuh, sombong, melampaui batas, membangkang gitu Bu. Ya, berapa namanya sewenang-wenang gitu. Nah, mereka sewenang-wenang angkuh dengan Rob gitu, dengan hukum alam itu Bu. Oke, gitu ya. Apa akibatnya? Ah, 78. 78. Ya, lanjut Mbak Siska tadi ya. Gantian saya ya. Ya, gantian. Alhamdulillahimineh Saitonirojim Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu mereka ditempah. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan ditempat tinggalnya. Iya, mau dibayangin gempa beneran silahkan. Makanya rumahnya istananya hancur. Ini gak ngomongin sihanjur kan? Ngomongin kaum samud Bu. Ngomongin kaum samud. Ya, kalau ngomongin daerah yang ditinggali samud, berarti sebagian besar istananya hancur. Walaupun ada yang tersisa rumah, tempat tinggalnya tersisa. kenapa? Karena pahatan gunung. Karena pahatan gunung, ya gak hancur. Berarti yang tinggal di rumah selamat. Justru ketimpa rumah. Ketimpa rumah, Bu. Karena itu mereka ditimpa gempa. Gempa. Fa'ahodat kumur rojpah. Rojpah itu diartikannya gempa. Ya, ditimpa rojpah. Rojpah itu gempa. maka mereka jadi mayat yang bergelimpangan. Rojpah itu maknanya bergoncang. Bergoyang, Bu. Bergoncang atau bergoyang. Kalau digoyangnya buminya gempa. Oke. Kalau yang digoncang adalah hatinya, dirinya gimana, Bu? dirinya kacau balau. Ya, goncang juga, kan? Iya. Ketika hati tergoncang, apa reaksinya, Bu? Apa dampaknya, efeknya? Lupa sama Allah. Ya, macam-macam. Ada yang curhat, ada yang mengeluh, ada yang bersedih, ada yang apalagi itu. Ada yang jerit-jerit. Aduh. Ya, macam-macam kan? Ini coba lihat surat ini. Suratnya 90 berapa ya? Aku lupa. Nah ini, oh benar, 99. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat? Bumi apa tadi artinya? Piki eh. Rumah kebiasaan. Bumi keridoan. Ardu itu keridoan, ketenangan. Apalagi Ardu itu ya. Apabila perasaan, Ardu juga mewakili perasaan. Perasaan, ya. Perasaan yang tenang, perasaan yang kalem, yang adem lah. Apabila perasaan seseorang digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apa yang terjadi? Dan bumi telah mengeluarkan benda-benda berat yang dikandungnya. Terus soal gak, Bu? Iya. Oh, kemana-mana. Di Medsos, bu. Cerita. Lu ngeluh. Di Facebook, cerita. Di IG, cerita. Di WA, cerita. Kesedihannya, Bu. Ya. Itu namanya keluar. Kalau orang digoncang, keluar itu baru budal, Bu. Kemarin sih disembunyiin. Punya masalah. Tapi kalau udah goncang, ya gak bisa tahan juga. keluar juga, Bu. Terus nanya. Halo? Terus nanya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi bumi? Kenapa perasaan begini ya? Kok perasaanku begini ya? Begini. Kenapa bumi jadi begini? Nanya kan? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, biasanya, Bu. Jadi gini, kalau orang ingin dikorek rahasianya, dibikin goncang aja. Itu kan teori introgasi, kan? Iya, iya. Misalnya orang yang gak mau terbuka, Bu, rahasia, Bu. Itu kan diancam. Pokoknya biar goncang. Gimana perasaannya? Salah satu yang biasanya tidak tahan orang itu, ketika udah dibilangin, istri Anda, anak Anda, ada pada kami. Kalau Anda tidak mau kerjasama, keluarga Anda mati. Goncang gak, Bu? Iya. Oh, udah keluar. Gitu. Orang itu gak tahan kalau disebut keluarga biasanya. Kalau diri sendiri masih gak apa-apa ya? Masih sendiri, gak apa-apa. Tapi kalau udah diancam, anak, istri, wawah, udah. Keluar itu hanya. Gimana? Oh, keluar. Sesungguhnya Tuhanmu telah menceritakan memerintahkan yang demikian kepadanya. Iya. Jadi kalau orang itu gak terkena goncangan, masih bisa nyimpan rahasia. Tapi kalau udah terguncang, udah keluar tuh aslinya. Iya. Yang tadinya wajah Rambo jadi wajah Rinto sekarang. Iya kan? Wajah Rambo hati Rinto. Tapi kalau terguncang, kebalik. Jadi sekarang Rinto-nya keluar nanti. wajahnya udah Rinto. Sekarang udah memelas gitu. Nah, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Dalam keadaan bermacam-macam. Jadi wajah aslinya keluar sekarang. Wajah aslinya keluar gitu. Ya, apa yang ada dalam dirinya sekarang. Nah, itu cerita guncangan ya. Sebenarnya curcol itu manusiawi ya. Manusiawi. Kalau kita curhat ke Tuhan. Tuhan kan bisa dalam bentuk apa pun, wujud apapun. Terus ternyata kita curhat orang yang justru memberi kepercayaan diri muncul lagi. Itu bukan termasuk yang ini kan. Bukan termasuk yang salah kan gitu loh. Iya. Kalau samud, ya samud juga kan karena tadi mereka memilih kebutaan, memilih tidak mau tahu tapi cenderung negatif tadi ya. Oke. Nah, maka akhirnya juga mereka tergoncang juga. Nah, kalau kita goncang baru jujur kan. Oh iya, ternyata sole bener juga gitu. Karena itu mereka ditimpa gempa rojepah. Tadi salah satu arti rojepah itu bergoncang, bergoyang, rontok bu. Rontok, tanggal gitu. Apalagi kalau orang itu menggigil gitu. Getaran, kejang gitu bu. rojepah juga kejang. Nah, salah satu artinya gempa gitu. Ya, sebetulnya ada gempa itu juga mengandung goncang juga bu. Iya, gitu. Jadi, di si apa namanya kaum samud gak tahan ketika ditimpa satu yang menggoncangkan akhirnya ya gitu. Jasimin fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka jadilah mereka mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Apa artinya jasimin? Dar itu tempat tinggal. Dari tempat tinggal ya. Dari him, tempat tinggal mereka. Jasimin diartikannya mayat. Ibu pernah lihat film itu film zombie. Zombie, zombie. Zombie itu hidup apa mati bu? Mati dihidupin. Mayat hidup. Mayat hidup, ya. Nah, itu namanya fi darihim jasimin bu. Jadi, mereka akhirnya jadi seperti zombie aja. Mereka hidup dalam tubuhnya yang mati. Orang yang tadinya menganggap dirinya pinter, cerdas, cerdik. Terus disekak bu. Disok gitu. Sok terapi. Dek, bengong kayak gini bu. Gitu. Itu namanya fi darihim jasimin namanya. Jadi, apa? Sok gitu. Sok. Sok. Bukan sok ya. Sok gitu. Jadi, mereka sendiri mati di dalam tubuhnya sendiri. Ya, jisim itu jisim. Jisim itu tubuh artinya bu. Cuma diartikannya mayat. Tubuh yang mati. Seperti mayat hidup. Orang sok pinter terus kalah debat. Gimana bu? Halo? Tengsin istilahnya kalau zaman segera. Apa tuh? Tengsin. Tengsin itu gimana ya? Gitu. Orang-orang cerdas tapi kalah. Kalah debat. Iya. Gimana? Itu namanya fidarihim jasimin namanya. Jasimin ya. Melongo aja. Seperti gak percaya. Jadi, mereka seperti malu-malu sendiri gitu. Nah, itu namanya. Dan itu bagi mereka itu sangat-sangat menyiksa bu. Iya, itu gimana? Tadinya sok pinter, sok tahu. Terus, gak bisa ngapa-ngapain. Kan jadi, kayak, kembali ke tadi kemana samud. Jadi, seperti tolol gitu. Tolol, bego gitu. Lo on gitu. makanya jangan sok pinter. Apalagi tidak mau tahu. Nah, terakhir. Kan sampai 79. Lanjut. Maka, soleh. Oh. Iya. Aku. Iya, ngalah lah adek. Mas Gatet, mohon gue jauh-jauh. Jauh-jauh. Ari yang mau baca. Baca. Oh iya, Mbak Ari. A'udhuwilaimina sa'itamirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka soleh meninggalkan mereka, seraya berkata, Hai, Kangku. Sesungguhnya, aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhan. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Akhirnya gimana, Bu? Ya, wuiz. Kalau gitu, aku mau pergi deh. Kalau kamu gak mau dengerin aku lagi, ya gak apa-apa. Aku cari nanti yang mau dengerin aku deh. Ya, jadi soleh akhirnya meninggalkan mereka. Seraya berkata, ngingetin lagi terakhir juga. Hai, kaumku, aku telah menyampaikan kepadamu amanat dari Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tapi kamu tidak suka orang yang memberi nasihat. Ya udah, aku pergi aja dari kamu. Gak apa-apa. Nah, maknanya apa, Bu? Menderita lah, kamu. Ya udah, ketika mereka ditimpa azab, ya soleh gak disitu lagi. Iya. Jadi orang-orang baik, gini, orang soleh kan? Orang yang selalu melakukan perbaikan, jangan terpengaruh oleh orang-orang yang sambut tadi. Ya, kalau mereka tidak mau bekerja sama, ya udah, tinggalin aja. daripada kita kena pengaruh mereka jadi jahat. Iya. Gitu, Bu. Oke. Itu satu, satu ayat, eh, satu surat. Ya, baru satu surat. Surat berikutnya ada di surat sembilan. Ayatnya, ayat tujuh, puluh. Cuman atu ya. Cuman atu. Jadi setelah surat ketujuh, langsung ke surat sembilan. Surat sembilan, surat apa, Bu? Coba lihat ayatnya. Sembilan, tujuh puluh. Nah, ini cerita soleh yang kedua di surat ke sembilan. Surat ke sembilan, surat at taubah. Maknanya, jika kita pernah mengalami fase, pernah mengalami masa di mana kita jadi samud tadi, Bu, Ya. Ya, jadi samud. Udah bandel, udah masa bodoh, gak mau tahu, diingetin rasul menolak, terus kita dicoba dengan sebuah goncangan, Bu. Akhirnya kita seperti orang tol, kan, melongo aja, Bu, ya, gitu, ya. Kelak-kelek. Kelak, gitu, Bu. Dikasih apalah, cobaan apa, pokoknya kita udah gak bisa apa-apa lagi. Nah, udah. Sekarang masuk ke sembilan ayat tujuh puluh, kalau begitu. ya, artinya harus bertawubat. Ada masa, kita diberi kesempatan waktu bertawubat. Bertawubat juga mengenuh makna disuruh berkaca. Coba berkaca kepada peristiwa, peristiwa sebelumnya. ya, kalau dari segi sosoknya, belajarlah kepada kaum-kaum sebelum kita dulu. Kurang apa mereka, coba, Bu. Tubuhnya tinggi, besar. Teknologinya sangat maju, Kecerdasannya juga gak kurang, gitu, Bu. Mereka juga bisa mengeksplorasi alam semesta semaksimal-maksimalnya, Bu. Tetapi mereka durhaka, gitu. Akibatnya mereka pun musnah. Lah, apalagi kita. Tubuh udah kecil, teknologi juga gak dikuasai, hanya ngekor aja. Emu bandel juga, ah, apalagi. Jadi kita disuruh berkaca namanya. Oh, bertawubat tuh artinya berkaca. Iya, berkaca kepada peristiwa sebelumnya. Berkaca. Sehingga kita tetap di jalan yang benar. Kembali ke jalur yang benar. Ke, apa namanya, on the track lah, gitu ya. Coba kembali ke tracknya. jangan keluar. Kayak orang dulu juga dimusnahkan, gitu. Ini ada di surat ke-9. Ayatnya 7-10. Silahkan, Mbak Ari. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka. Kaum Nuk'at, Syamud, kaum Ibrahim, penduduk dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi, di surat Ataubah, masalah yang timbul adalah peringatan. Jangan, bukan masalah sih. Jadi, di surat ke-9 adalah peringatan jangan sampai kita mengalami seperti negeri yang dimusnahkan Allah. Contohnya apa? Negerinya kaum Nuh. Negeri kaum Nuh udah gak ada sisa. Karena ditenggelamkan. Kaum Ad juga tumbang, Bu. Walaupun tubuh mereka gede-gede 30 meteran, Bu. Iya. Ibu, kalau klik di Google itu Kaum Ad, itu tinggi besar, Bu. Sekitar 25-30 meter tinggi badannya, Bu. Dinosaurus aja, T-Rex, itu hanya 5-14 meter. Yang apa tuh? Kaum Ad 30, jadi T-Rex atau Dinosaurus itu hanya sebesar setinggi lutut bagi dia. Ditendang dengan lah. Gede banget ya? Iya, Bu. Jadi, kalau kita berdiri di pundaknya, dia setinggi kalau kita nih sekarang, orang sekarang tinggi berdiri di sini setinggi kepalanya. Nah, gitu. Jadi, tubuh mereka besar. Ya? Ya, T-Rex juga kalah ya, Kang. Ya, T-Rex. Ya, T-Rex kecil. Dipegang gini, ya, T-Rex. Kaum Ad itu. Kaum Samud juga besar-besar, Bu. Disebutin Kaum Ad, Kaum Samud, Kaum Ibrahim, Kaum Madian, gitu. Dan negeri yang telah musnah. Jadi, ada negeri yang musnah, nggak ada jejak, Bu. Tapi, ada sebagian dari mereka, jejaknya masih ada. Disisakan sebagai pelajaran, kan? Peninggalan-peninggalan mereka. Telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul, dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tiada sekali-kali menganiaya mereka. Tetapi, mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. jiwanya korok-kropos, Bu. Raganya dibangun, tapi jiwanya kropos. Makanya, Om Wagerudolep Supratman bikin lagunya Bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya. Nah, mereka, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, Madian, itu yang dibangun hanya raganya. Tapi jiwanya kropos. Ya. Enggak kuat, enggak koko. Jadi, sebenarnya ini ya, Tuhan sudah menakjirkan orang atau kaum ini untuk begini, begini, tapi tetap dikasih celah untuk memilih gitu ya. Iya, sama, Bu. Kita baca ayat ini, cukup tahu aja, oh gitu, atau kita ngulang perilaku mereka. Ya, kalau mengulang perilaku mereka, maka akibat yang menimpa mereka juga akan menimpa kita juga sama. Sama gitu. Ya. Nah, itu di surat 9 ayat 70. Satu ayat aja cerita soleh, Bu. Ya, enggak banyak. Nah, berikutnya surat yang ketiga ada di surat berapa? 11, 61, sampai dengan 68. Panjang. Panjang ceritanya. Jadi, baru berapa surat, Bu? Surat yang ke-1 di surat 7, 73. 73, sampai 71. 9. Terus yang ke-2, 9 ayat 70. Ini surat yang ke-2, berarti masih ada 19 surat lagi ya. 19, ya, Bu. Iya, 19 surat lagi. Kan 21 surat, nih. Iya. Iya. Atau mau masuk ke surat yang ketiga? Cukup waktu enggak? Oke, satu lagi deh. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 8 ayat, Bu. Jadi, gini ringkasannya. Di surat 11, ayat 61, sampai 68, berhubungan dengan petunjuk. Gini. Petunjuk itu, di dalam sebuah petunjuk, pasti ada perbaikan. Beserta soleh, ada petunjuk. Dan di situ pula, pasti ada kendala. Ada kendala dalam setiap perbaikan. Apa kendalanya? Kita disisamun. Bersikap masa bodoh, memilih kebutaan. Dia angkuh, gitu, Bu. Intinya sama dengan yang sebelumnya. Surat 11 itu surat apa, Bu? Surat Yunus. Eh, Hud, Hud. Hud, Hud, ya. Nah, apa hubungan antara Hud dengan soleh? Coba lihat sebelah, enam satunya ya. Lihat suratnya dulu. Belum lihat ayatnya. Surat 11 itu surat Hud. Hud itu artinya? Petunjuk. berarti di dalam petunjuk juga ada soleh. Di dalam surat Hud ada soleh. Di dalam petunjuk ada sebuah perbaikan. Perbaikan. Perbaikan memerlukan petunjuk. Tapi nanti tetap ketika ada soleh, ada samud lagi. dan kepada kaum samud. Kami utuh saudara mereka soleh. Karena kan lagi cerita soleh ini. Gitu. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 4? Masih ada 15 menit lagi ya. Ngiring, Kang. Ngiring kemana-mana disini? Ikut surat 33 ayat 53 ya. Oke. Jadi apa nih surat? Coba bacalah Mbak Ari. Ayat 61. Gak apa-apa? Masih ada waktulah. Auduzi lalini sayto niroji. Bismillahirrohmanirrohi. Dan kepada syamud, saudara mereka soleh. Soleh berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi. Dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan ku amat dekat. Lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Ya. Diulang bahwa samud, saudara soh. Soleh. Ajakan soleh kepada samud, agar mengabdi kepada Allah. Jangan mengingkari kenyataan. Karena Allah yang menciptakan kita dari bumi, dan menjadikan kita sebagai pemakmur, Bu. Bumi. Ya kalau kita tinggal di bumi, buminya dirusak. Kita sendiri yang akan rugi. Ibu Ari tinggal di tubuhnya sendiri, apa di tubuh suaminya? Di diri sendiri. Jadi yang harus merawat tubuhnya siapa? Kita sendiri. Ya kita lah. Kita yang menempatinya. Siapa yang peduli ke kita kalau bukan kita kan? Yang lain hanya bisa saran aja gitu. Tapi kan yang penting diri kita peduli kepada tubuh ini. Itu yang penting. Secara ayat dirinya. Ayat ufuknya, ya kita mesti peduli kepada bumi ini, supaya bumi ini enggak kepanasan. Dan di sini ada perintah meminta ampun dan bertahu taubat. Apa tadi taubat di surat sebelumnya? Mbak K tadi apa tadi? Berkaca pada. Berkaca cermin diri. Berkaca itu harus mau bercermin diri. Bercermin melihat peristiwa masa lalu. Masa lalu kita atau masa lalu orang lain. Ambil pelajarannya. Kita sendiri kan. Kita sendirilah. Orang lain kejauhan. Ayat 62. Ayat 62. Aduh bilai minasai kami rojin. Bismillahirrahmanirrahim. Panu Salmud berkata, Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang diantara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu suruhkan kepada kami. Jadi Soleh itu ternyata orang yang diharapkan, orang yang diandalkan oleh kaum sah, sah. Tetapi apa yang dibawa oleh Soleh tidak seperti yang mereka inginkan. Kan jadi hawa nafsu lagi yang dominan, Bu. Akhirnya mereka lebih memilih mendustakan Soleh. Padahal Soleh adalah saudara mereka dan Soleh adalah diandalkan oleh mereka. Sebenarnya, Hey Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah orang yang kami harapkan. Kami andalkan lah gitu. Tetapi karena Samud lebih memilih kebutaan, lebih mengutamakan egonya, dan mereka membunuh kecerdikannya sendiri. Hanya gara-gara apa yang disampaikan Soleh tidak seperti yang mereka inginkan. Lebih memilih keinginan mereka. Keinginan itu kan hawa nafsu lagi urusannya. Gitu kesimpulan ayatnya. Dan gini, apa yang diserukan oleh Soleh membuat mereka gelisah gitu. Panas. Kalau diikuti tidak sesuai keinginan, diikuti, tidak diikuti gelisah, diikuti nggak sesuai. Jadi mereka bimbang akhirnya menggelisahkan namanya. Ya, lanjut. 63. 63. Soleh berkata. Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata? Dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat. Darinya. Maka siapakah yang akan menolong aku dari Allah jika aku mendurhakainya. Sebab itu kami tidak menambah apapun kepadamu selain daripada terugian. Ya. Jadi Soleh berkata, Hai kaumku, Samud, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Rahmat itu wahyu ya. Kalau aku bisa mendatangkan bukti itu gimana gitu. Siapa yang akan menolong aku dari azab jika aku mendurhakainya. Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepada aku selain kerugian. Bahwa Soleh sudah membuktikan tanda-tanda atau mu'jijatnya. Berupa tadi bisa mengeluarkan onta dari batu. Karakter membatu itu kan Samud. Samud juga kan. Nah Samud yang tadinya keras kepala terus menjadi cerdik bu. Bisa mengeluarkan onta betinanya tadi. Itu kan sebetulnya itunya Soleh. Jadi Soleh bisa membuka kepala batu mereka menjadi cerdik gitu. Jadi berpikiran tajam. Jadi sore diharapkan. Tetapi ketika mereka sudah cerdik balik menentang gitu. Balik menentang Soleh gitu. Dan apa namanya kaum Samud itu merugikan Soleh sebetulnya. Seperti gini ada istilah. Seperti menolong anjing kejepit gitu bu. Pernah gak denger gak istilah itu? Pernah. Melah digigit kan. Nah gitu. Nolong anjing kejepit. Kita bantu dia. Udah bebas ngegigit. Ah dasar gitu. Nah itu salah satu karakternya Samud. Ada orang begitu kan? Iya. Orang susah dibantu. Nah udah sukses. Kita dibully sama dia. Kalau orang jawa bilang tolong mentung gitu kan? Tolong mentung namanya? Iya. Udah ditolong tapi ditantung. Udah ditolong mentung kita. Iya. Makanya ayatnya ini kamu tuh gimana? Tapi di ujung ayat. Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepada aku selain kerugian. Aku malah nolong kamu jadi aku dapat malah rugi. Gini gitu. Oke. 64. Ya. Beresin dah surah 11. Jadi nakota itu. Adalah ginakotu Hei kaumku inilah nakotu dari Allah Jadi kecerdikan itu adalah karunia dari Allah Sebagai tanda atau mujijat Maka biarkanlah dia mencerna Mencerna atau makan di dalam keriduan Allah Kecerdikan itu harus diberi kesempatan untuk melakukan eksplorasi Eksplorasi gitu Biar dia nyaman di situ Jangan mengganggu kecerdikan Jangan mengganggu cara berpikir yang cerdik di dalam keriduan Ketika kecerdikan itu diganggu, dibunuh Maka bisa jadi morangmaring Apa itu morangmaring apa bahasa Indonesia? Pabaliut Bukan, Pabaliut Morangmaring itu uring-uringan Ibu bayangkan kalau orang cerdik Uring-uringan jadi apa Bu? Nge-repotin gak Bu? Iya, serem Oh, nge-repotin Kalau orang bodoh uring-uringan ya bisa ditipu Nah gitu Dalam ayat ini seperti itu Enam lima Enam lima Enam lima Mereka membunuh unta itu Maka berkata soleh Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu Selama tiga hari Itu adalah janji yang tidak dapat didustarkan Jadi ketika nakotu itu dibunuh Ketika cara berfikir yang cerdik itu dibunuh Maka dalam tempo, waktu tiga hari Akan datang azab Azab itu kebas, mati rasa, gak bisa mikir lagi Bu Yang tadi, yang kena sok tadi Tadinya dia merasa pinter Merasa sok jago Ilmuwan Terus tiba-tiba seperti orang yang Apa namanya, on gitu Bu Jadi sok gitu Jadi mereka seperti gak punya apa-apa lagi Namanya makzub itu diazab gitu Azab itu mati rasa Jadi gak sensitif lagi Namanya Apa namanya Dapat azab gitu bahasanya Kalau kita lihat ini Coba lihat Fa'akoruha fa'akola tamat taupi darikum salasatai Dalika wa'dun goiru makdubin Coba lihat ayat enam-enemnya Maka tatkala datang azab kami Kami selamatkan soleh Beserta orang-orang yang beriman bersama dia Dengan rahmat dari kami Dan dari kehinaan di hari itu Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang maha kuat Lagi maha perkasa Apa azab bagi orang cerdik Bu Gak bisa berpikir Tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di benaknya Itu kan azab, itu siksaan Makanya namanya dairoh Nih, dari kum Daro itu salah satu artinya Daur Daur itu Berputar, berkeliling Berulang, berpusing-pusing Membuat pening gitu Bu Iya Seperti profesor Amnesia Bu Bingung Bingung Dalam kebingungan gitu Dan itu azab bagi mereka Kenapa? Karena mereka membunuh unta itu Membunuh cara berpikir cerdik tadi Maka soleh berkata ketika itu Bersuka dia lah kamu Sekalian di rumahmu selama tiga hari Jadi temponya memang tiga hari Setelah tiga hari baru mereka kena itu Ya, kena azabnya Nah, itulah adalah janji yang tidak dapat didustakan Kan mereka menantang azab kan dulu Iya Nah, enam-enemnya apa? Tatkala datang azab kami Kami selamatkan soleh Beserta orang yang beriman bersama dia Dengan rahmat kami Dan kami selamatkan dari kehinaan hari itu Soleh tidak kebingungan Dia tetap selamat Selamat Iya Jadi orang-orang yang melakukan perbaikan Akan selamat dimanapun Oke Berarti hanya orang yang Melakukan perbaikan lah Yang akan diselamatkan Allah dari ah? Dari azab Dari azab Ya, ayat enam-tujuh sekarang Tinggal dua ayat lagi lah Semoga hantian itu Pak Gatot Pak Gatot, kasihan itu istri Capek ya dari tadi Bismillahirrahmanirrahim Dan satu suara keras yang menguntur Menimpa orang-orang yang zalim itu Lalu mereka mati berkelempangan di rumahnya Mati kutu Pernah dengar gak mati kutu? Iya Mati gaya Mati gaya Orang sop pinter Gak berkutik gitu Namanya apa? Suara keras yang mengguntur Menggelegar Seperti Petir di siang bolong Itu juga metapora Pak Mereka seperti disambar petir Dengan sesuatu yang mereka gak bisa nolak Dan satu suara keras yang mengguntur Menimpa orang-orang yang zalim itu Lalu mereka mati berkelempangan di rumahnya Jasimin lagi yang tadi diulang kan Jadi Bentuk azabnya itu suara keras Dan mengguntur Yang menyebabkan mereka berkelempangan di rumah Menjadi mayat hidup tadi Pak Mereka sendiri udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Jasimin itu dari kata jasama Jasama itu mayat Jongkok Jongkok berdekam Tubuh Tubuh yang Tubuh yang gak bernyawa Sama Tadi matiku tuh Melongo Gitu Nah itu azab bagi mereka Terakhir 68 Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu Ingatlah Sesungguhnya kaum samud mengingat Tuhan mereka Ingatlah Kebinasaan lah bagi kaum samud Ya Jadi salah satu yang menyebabkan Kebinasaan Atau kematian kaum samud Adalah suara yang mengguntur Kalau samudnya adalah kaum sosok Mereka mati karena suara guntur Pak Suara yang keras gitu Yang memekakan telinga Menghancurkan telinga mereka Dan suara keras itu menghancurkan kan Kalau ada bom Bom lah katanya Ledakan bom Itu kan yang membuat kehancuran Karena suara itu tadi kan Suara keras itu kan Menghasilkan efek Efek getaran yang dasar kan Gedung bisa runtuh Kaca bisa pecah gitu Nah itulah yang menimpa Kaum samud Samud itu dihancurkan dengan suara gitu Suara keras Sehingga istana-istana mereka yang Yang bagus, yang kokoh, yang indah Hancur gitu Hancur ya bersama merekanya gitu Bahasanya Kalau samudnya itu adalah Karakter diri kita Orang yang tadi Sok pinter Sok tau Tapi gak mau tau Membantah rasul Satu ketika mereka Mendengar suara yang membuat mereka Tidak bisa berkutik lagi Jadi Apa namanya Ilmunya rontok gitu Pengetahuannya gak ada apa-apanya Jadi dikasih sok terapi Der gitu Melongo aja gitu Kalau dia bisa bicara Bego amat Gue ya gitu Kok saya bodoh amat ya gitu Nah gitu Bahasa lainnya gitu ya Nah itu Ayat yang ke-6-8 Seolah-olah mereka Belum pernah berdiam Di tempat itu Jadi gak ada orang Sama sekali Hancur Abis gitu ya Gak ada bekas lah Gak ada bekas Jadi tadi Orang yang merasa Tadinya pinter Sekarang dia merasa Saya gak Gak tau apa-apa Sekarang ternyata gitu Namanya itu Nah Jadi Kalau kita lihat Urutannya kan Sebelum samud Ada ad Sebelum ad Ada kaum nuh Nuh Terus kaum ad Terus kaum samud Itu dihancurinnya Dengan cara yang Berbeda-beda ya Berbeda Kalau nuh Tenggelem Banjir kan Banjir Tenggelam Kalau kaum ad Dengan angin Angin Namanya angin Sorsor Bukan kipas angin Samud ini ya Samud dengan suara Nanti yang berikutnya Ada lagi kan Jadi setiap 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 klan Setiap bangsa Itu beda-beda Tergantung Karakternya Ya kalau Kaum samud Karakternya Gak mau tau Gak mau denger Ya berarti Dengan suara Kaum ad Orang yang Kelewatan Karena mereka Merasa dirinya Tinggi Besar Dengan angin Mereka hancur Dihancurkan Tubuhnya hancur Segala macam Kaum Nuh Juga gak mau denger kan Kaum Nuh Sama Sama Tapi dikasihnya air Kasihnya air Apa maksudnya air Nah berikutnya Yang keberapa Keempat ya Keempat Keempat Surat 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 Yang keempatnya Di surat Empat belas Empat belas Surat Ibrahim Apa mananya Apa hubungan Ibrahim Dengan soleh Nah gitu Harus nyambung Kenapa Cerita soleh Ada di Surat Ibrahim Ibrahim Artinya Berpikir Logis Berpikir Logis Ya Berarti Kita diingatkan Tentang kaum Yang dimusnahkan Kaum Nuh Kaum Ad Kaum Samud Padahal Rasulnya Sudah Menyampaikan Bukti yang Nyata Dan bukti itu Logis Jadi orang Yang berpikir Logis Juga disitu Ada Perbaikan Jadi untuk Bisa melakukan Perbaikan Harus berpikir Logis 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 Nanti Surat Ibrahim Ayat Sembilan Udah jam Empat Bu Ya Udah Udah dulu Berarti Baik Oke Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Ada pertanyaan Tidak ada Alhamdulillah Ya Kalau gak Ada Kita tutup Dengan Aujudillahi Minash Sini Layo , Jadi Fati